assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel hari PLTS ya guys di depan sudah ada ya unboxing ala lampu LED strip jadi seperti ini guys beli di online shop ya guys harganya Rp33.000 jadi lampu strip ini panjangnya lima meter sudah mendapat remote control untuk variasi warna guys adaptor dan controller nya seperti ini ya kita langsung buka saja guys jadi peralatannya apa saja ya seperti ini guys LED stripnya sepanjang lima meter ya jadi LED strip ini guys sudah waterproof ya Nah di sini ada seperti bening-bening sudah terlapis dengan seperti gel gitu guys jadi kalau kena air tidak masalah nih guys karena ada di keterangan waterproof nah seperti mengkilat mengkilat gini guys dan soketnya seperti ini di roll ini ya satu roll lima meter ya guys jadi panjangnya lumayan panjang lima meter remote nya seperti ini ada pengaturan kecerahan dan pengaturan kurang cerah atau terlalu cerah bisa di adjustment guys jadi bisa di cerahkan atau di tidak cerahkan jadi bisa dimain-mainkan dan ada on off nah ini RGB nya ya guys jadi R nya red G nya green dan B nya blue jadi variasi warna seperti ini bisa lampu berjalan juga guys jadi kedap-kedip atau lampunya berjalan di sini ada semua nanti kita akan coba guys ya perangkat lainnya seperti ini guys jadi ini controller nya dan dilengkapi sensor untuk ke remote nih guys Nah soketnya seperti ini tinggal kita colok ke adaptor ya jadi seperti ini adaptornya guys adaptornya di tulisannya tertulis 12 volt 2 ampere ya guys dan hanya paketnya seperti ini guys harganya beli kemarin 33.000 ya guys ya cara pasangnya ya guys jadi seperti ini seperti ini guys nah ini soket lampu RGB nya ya guys jadi di sebelah sini ada tanda panah guys ya jadi di disini nih ada panah nah seperti ini ya guys ya kalau kita zoom nah disini nih ada panah guys nah disini panah dan disini juga ada panah panahnya harus ketemu guys jadi panah sama panah biar tidak ada yang terbalik ya guys ya seperti ini guys jadi kalau kita dirikan ya ya seperti ini guys ya ini ada panah kedua ya atas dan bawah nih atas dan bawah jadi panahnya harus saling berhadapan oke guys langsung kita uji coba ya guys dan disini dia punya sensor remote ya guys adaptornya lombangnya disini nih tuh jadi colokan adaptor ini masuk ke sini nanti guys ya seperti ini ya kita lang adaptornya guys jadi secara detail ya ya guys jadi panjang 5 meter ya jadi jika kita terlalu panjang bisa dipotong guys nah kalau mau dipotong pas di bagian sini guys jadi ada ada sambungan ya nah disini ya guys ya disini bisa kita potong nih guys ya jadi pas solderan ini nih tengah-tengah kita bisa potong setelah dipotong di isolasi saja guys supaya tidak ada shot jadi tiap dia panjang 30 cm ada seperti ini guys sambungan-sambungan nah ini bisa buat dipotong disini guys cara mengotongnya gitu dan cara menyambung juga harus disini guys jadi antara timah-timah ini ya harus disolder ini bisa nyala untuk sepanjang yang kita butuhkan guys nah disini ada tulisan ya guys disini ada tulisan DC 12V guys ya DC 12V jadi voltasenya DC 12V secara detail pemasangannya seperti ini ya nah ini kabelnya hanya ada sekitar hampir 1 meter lah nah ini kita tinggal colokan guys ya jadi seperti ini sudah terpasang kita tinggal masukkan ke PLN ya guys jadi online shop ya 33.000 seperti ini guys kita akan cek ya guys di red stripnya seperti ini kita matikan guys ya red stripnya seperti ini guys harga 33.500 jadi yang sekarang ya tipenya yang saya beli itu yang ini guys SMD 5050 guys Hai panjang 5 meter ada yang yang 10 meter juga ya guys jadi sesuai kebutuhan kalau mau beli ya seperti ini ya dia punya Hai foto produknya dan seperti ini guys ini yang 10 meter panjangnya Hai jadi kita akan uji coba nyalanya seperti apa ya untuk LED strip ini guys nah sehingga bisa berjalan warna-warni setelah kita on kan lampunya dan bisa disetting warna-warnanya guys ya kita colokan langsung adapternya guys jadi kita beri panjang seperti ini di sebelah ulur guys supaya bisa terlihat nyalanya seperti apa nanti ya Oke guys Kita taruh mendiri dah supaya terlihat warnanya guys Oke Langsung kita colokan guys ke PLN ya Jadi sudah menyala ya guys Kedip-kedipnya ya Nah ini cakep juga guys Variasi warnanya Bisa kedip-kedip Bisa tidak guys Kita matikan lampu utama guys Ya Oke guys jadi kita akan Setting ya Untuk remote-nya guys Ya remote-nya seperti ini Ini lampu berjalan juga guys Bisa kita cepatkan dia punya jalannya Ya jadi lampunya berjalan Bisa cepat Dan bisa kita lambatkan Ya guys Dan variasi kedip-kedipnya Bisa bergantian guys Kita setting Ya jadi harus menghadap remote-nya Ke sensor yang ini guys Ya sensor ini Ya kita ubah Variasi warna Ya jadi seperti ini Ya warnanya terlihat Dan seperti ini guys Ya sekarang kita Terangkan guys Nah ini kita redupkan ya guys On-off-nya ada disini guys Kita matikan ya Pilih tergantung selera guys Kecerahan juga bisa kita terangkan Kita Gelapkan juga bisa Nah ini warna Disini warnanya hijau ya guys Tapi di kamera jadi biru Ya jadi Nyalanya seperti ini guys Jadi lumayan guys Ini bisa diaplikasikan di Macam-macam Seperti produk Desktop ya Komputer Atau di platform Atau di Bisa juga dipakai di kitchen set Atau di mana-mana guys Atau di atap-atap Variasi buat platform gitu Jadi banyak fungsi juga Pengaplikasiannya guys Ya jadi kalau Dekat seperti ini ya guys Kita cek ulang guys Kalau dia dekat Nyalanya seperti ini guys Cakep juga kayaknya guys Luar biasa ini Harga Rp33.000 ya guys Bisa Bervariasi Warna-warnanya Seperti ini Dan bisa kita Setel-setel ulang Warna-warnanya Seperti itu guys Ya tuh Jadi Banyak sekali Setelan warna ya Dan bisa berjalan guys Jadi Mau setelan yang lampu berjalan Atau tidak Ya seperti ini ya Kalau berjalan ya Jadi Kedap-kedipnya berjalan Lumayan cakep ya guys Kita matikan lagi Lampu utamanya guys Ya jadi Kalau lampu utama Dimatikan ya Dia lebih jelas juga guys Perputaran Warna-warni lampunya Oke kita Lebih cepat nih guys Dia mutarnya guys Ya Perputarannya Lebih cepat guys Kalau seperti ini guys Tuh Nah ini ya Jadi Mutarnya lebih kencang Bisa kita setel Kencang banget nih guys Jadi seperti Berjalan lampunya Kalau kita lambatkan Seperti ini guys Ya Kita setel ulang Lampu warna lain Ya Ya Jadi bisa macam-macam Warna Yang kita inginkan Ya Kita cek Satu persatu Seperti ini guys Nah Kecerahannya Bisa kita terangkan lagi guys Nah ini paling terang ya guys Jadi Lampunya Kita set paling terang Jadi Paling terang Seperti ini guys Dia lampu nyalanya ya Jadi seperti ini ya guys Untuk Lednya ya Led SMD505 Dan remote-nya Juga seperti ini Jadi Kalau kita Redupkan Seperti ini guys Ya guys Jadi kalau dipanjangkan ya Seperti ini guys Lampu Strip LED-nya ya Jadi Lumayan terang Dan Warnanya Cukup jelas guys Seperti ini Kita akan Ganti warna guys Ya Ini warna Sudah kita ganti Tidak Tidak-tidak Kedap-kedipnya guys Ya Kita Lampu lagi Warnanya Seperti ini guys Dan kita akan Rubah lagi guys Ya Jadi Warna Banyak sekali Kita bisa pilih Seperti ini Nah Ini warna Tidak berjalan Bisa kita Kedap-kedip Ya Bisa juga D Nyalakan Sesuai Seperti ini guys Jadi Macam-macam Variasi Banyak Variasi ya guys Ya Seperti ini guys Oke guys Jadi Sharing Atau Berbaginya Seputaran Lampu Redstrip Sampai Disini guys Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Sampai 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 Terima kasih telah menonton!